Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Di pagi yang Tuhan kuduskan bagi kita semua Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat Dan selalu berada dalam perlindungan kasih Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini Mari kita mulainya dengan membaca Dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Kami bersyukur dan berterima kasih Untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istrat kami sepanjang malam Dan pagi ini sebelum kami melaksanakan ingat kelas kami Sepanjang hari ini Kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Nasai kami dengan kuasa roh kudus-Mu Terfirman-Mu Kami telah dani dalam menjalani aktivitas kami Sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan ampunkan salah dan dosa Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami yang hidup Amin Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan Pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas Pasal 1 ayat 5 sampai 25 Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 Firman Tuhan berbunyi demikian Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanis Pembaktis Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia Istrinya juga berasal dari keturunan Harun Namanya Elisabeth Keduanya adalah benar di hadapan Allah Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan Dengan tidak bercacat Tetapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya Pada suatu kali Waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan Sebab ketika diundi Sebagaimana lazimnya Untuk menentukan imam yang bertugas Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci Dan membakar ukupan di situ Sementara itu Seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan Maka tampaklah kepada Zakaria Seorang malaikat Tuhan Berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu Ia terkejut dan menjadi takut Tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut Hai Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elizabeth istrimu Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau Menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita Dan bergembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita Atas kelahirannya itu Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan minum anggur Atau minuman keras Dan ia akan penuh dengan roh kudus Mulai dari rahim ibunya Ia akan membuat banyak orang Israel Berbalik kepada Tuhan Alam mereka Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan Dalam roh dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak Berbalik kepada anak-anaknya Dan hati orang-orang durhak Kepada pikiran orang-orang benar Dan dengan demikian Menyiapkan bagi Tuhan Suatu umat yang layak Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu Bagaimana kau tahu Bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku ini sudah tua Dan istriku sudah lanjut umurnya Jawab malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel Yang melayani Allah Dan aku telah diutus Untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan Kabar baik ini kepadamu Sungguhnya engkau akan menjadi bisu Dan tidak dapat berkata-kata Sampai kepada hari Dimana sebuahnya ini akan terjadi Karena engkau tidak percaya Akan perkataanku Yang akan nyata kebenarnya Pada waktunya Sementara itu Orang banyak menanti-nantikan Zakaria Mereka menjadi heran Bahwa ia begitu lama Berada dalam baik suci Ketika ia keluar Ia tidak dapat berkata-kata Kepada mereka Dan mengertilah mereka Bahwa ia telah melihat Suatu perlihatan Di dalam baik suci Lalu ia memberi syarat Kepada mereka Sebab ia tetap bisu Ketika selesai jangka waktu Tugas jabatannya Ia pulang ke rumahnya Beberapa lama kemudian Elisabeth Istrinya mengandung Dan selama lima bulan Ia tidak menampakkan diri Katanya Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku Dan sekarang Ia berkenan Menghapuskan aibku Di depan orang Amin Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Pemarenungan Harian Torajab Pada hari ini Berdasarkan Pada pembacaan kita Dari Lukas Pasal 1 Etim Masa 25 Jangan takut Tuamu Telah dikabulkan Kesabaran Ada batasnya Kecewa itu Manusia Kata-kata ini Sering kita dengar Bahkan Mengungkapkannya Sendiri Ketika kita telah berusaha Dan bahkan Sudah berkorban Untuk sesuatu Yang kita harapkan Tetapi Akhirnya gagal Mungkin kita Pernah kecewa Ketika Tuhan Seakan-akan Tidak peduli Dengan apa Yang sangat kita harapkan Sementara Kita sudah berusaha Untuk hidup setia Dan bersungguh-sungguh Dalam melayaninya Sakarya Dan Elisabeth Disebut orang benar Di hadapan Allah Keduanya adalah Benar di hadapan Allah Dan hidup Menurut segala Perintah dan Ketetapan Tuhan Dengan tidak Bercacat Ayat 6 Namun Mereka harus Mengalami sebuah Kenyataan Yang begitu Pahit Dalam hidupnya Mereka Tidak mempunyai Anak Karena Elisabeth Mandul Sementara Usianya Sudah lanjut Mereka pun Harus menanggung Aib Akibat Kemandulan Tersebut Di kalangan Orang Yahudi Mandul Adalah Sebuah Aib Akibatnya Orang tidak Segan untuk Mencibir Menghina Mengolok Dan bahkan Dikucilkan Dari lingkungan Mereka Meskipun demikian Sebagai seorang Imam Sekaria tetap Sabar Mengalami Kenyataan Itu Dia sadar Bahwa Kalaupun Itu adalah Aib Dia tidak Akan Mungkin Menghapus Sendiri Aib Itu Kecuali Memohon Belas Kasihan Allah Tidakkah Allah Akan Membenarkan Orang-orang Kedihannya Yang Siang Malam Berseru Kepadanya Dan Adakah Ia Mengulur Waktu Sebelum Menolong Mereka Dalam Kesetiaannya Allah Menjumpainya Untuk Menjawab Doa-doanya Dia Mengutus Malaikat Gabriel Untuk Menyampaikan Kabar Sukacita Jangan Takut Hai Sekaria Sebab Doamu Telah Dikabulkan Dan Elisabeth Istrimu Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Bagimu Dan Haruslah Engkau Menamai Dia Yohanis Setialah Dalam Iman Tuhan Pasti Menolong Amin Firman Tuhan Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Mari kita Berdoa Ungkapan Syukur Dan Terima Kasih Yang Panjatkan Kepadamu Ya Tuhan Atas Kasih Setiamu Dan Penyertaan Kepada Kami Terima Kasih Atas Firman Mu Biarlah Kami Selalu Bertekun Dan Bersabar Dalam Segala Hal Ya Tuhan Kami berdoa Untuk kehidupan Kami Masing-masing Dalam Keluarga Kami Kami Berdoa Juga Untuk Orang-orang Tua Kami Masa Tua Mereka Semoga Mereka Tetap Diberi Kesehatan Kami Juga Berdoa Untuk Anak Kami Masa Pertumbuhan Dalam Perlindungan Mereka Berkati Dan Lindungi Kami Semua Ya Tuhan Dalam Menjalankan Segala Aktivitas Kami Sepanjak Hari Ini Doa Kami Rampunkan Salah Dan Dosa Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Demikian Rendungan Hari Antara Kita Pada Hari Ini Sekiranya Menyertai Kita Semua Dalam Seberkarya Sepanjang Hari Ini Selamat Pagi Shalom Sampai 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 Sampai